Sumpah Pocong Memastikan bahwa itu tidak benar tuduhan orang lain, kosam atau yamin atau half dalam bahasa Arabnya, ada sumpah untuk memastikan bahwa antar dua yang berbeda pendapat ini masing-masing merasa benar, sehingga nama mubahalah. Ada sumpah yang memang itu tuduhan suami istri bahwa dia berzina tapi tidak ada saksi, itu dimaksud dengan sumpah li'an. Yang pertama saya ingin sampaikan ketika sumpah Pocong kasus ini sama dengan sumpah-sumpah yang lain saya pikir dengan menyebut nama Allah yaitu billahi wallahi tallahi, maka dengan menyebut bakta dan waw itu dengan nama Allah atau sifat Allah itu disebut dengan sumpah. Maka abang boleh saya koreksi bang, kalau sumpah itu dalam Islam harus sumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau kita bersumpah bersumpah dengan nama Allah, sifat Allah atau kita tidak usah bersumpah. Jadi kalau dalam Islam, ya meskipun abang merasa banyak orang sudah melanggar dengan sumpahnya, tetap juga sumpah jabatan, dikasih Al-Quran atasnya juga masih melanggar tapi jangan sampai pindah sumpahnya dengan sumpah selain Allah. Kemudian sumpah Pocong itu disebut dalam tradisi fikir namanya At-Taglit Fil Yamin. Memperberat secara psikologis di dalam sumpah. Sehingga ketika orang bersumpah, billahi al-aliyyil azim alladhi ya'alamus sirraw akhwa. Artinya menyebut nama Allah dengan sifat Allah, dengan keagungan Allah itu kemudian bersumpah. Itu untuk memperkuat bahwa sumpah ini benar-benar sakral. Kemudian diakomodir di dalam bentuk karifan lokal menjadi sumpah Pocong. Sumpah Pocong itu di sampang namanya di Madagan. Di Madagan, di sampang itu Madura. Orang yang tuduh-tuduhan, sihir-sihiran, tidak menunggu bukti kemudian datang ke Madagan kalau di sampang. Kemudian dengan cara dibungkus kemudian bersumpah. Di sini memang ada orang mengatakan setelah sumpah mati. Tidak kalau di dalam Islam itu. Laknat Allah kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi laknat itu bisa mati, bisa sengsara seperti abang sampaikan, hidupnya tidak baik itu adalah laknat. Bagi orang yang beriman, laknat Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat di dunia ini kecuali laknat Allah. Maka sumpah ini bagi orang yang beriman adalah paling tinggi. Makanya boleh saya menghimbau ketika proses pengadilan itu masih bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian bisa dibuktikan dengan bukti yang baik. Tolong diantara jangan sampai sumpah yang tadi abang bilang mau bahalah. Sudah ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang keterutusannya dan Allah Maha Esa. Orang tidak percaya. Tapi tidak bisa saling membuktikan. Sudah. Sudah. Laknat Allah bagi orang-orang yang bohong. Itu mubahalah bagi orang yang bohong. Jadi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran Tahrul di atas itu At-Taglit Fil Yamin di dalam hal. Tapi ada At-Taglit Fil Yamin dalam ucapan dengan menyebut Nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah saya pikir dalam konteks ini ketika dalam pengadilan itu berjalan dengan baik. Kemudian bisa dibuktikan dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Saya pikir pengadilan saja. Sumpah itu ya jangan dulu dilakukan. Saya khawatir karena tadi gengsi, karena tadi juga mempertahankan diri, dirinya yang berbuat salah tapi seluruh keluarganya keturunannya menjadi celaka. Dan kita tidak menginginkan itu sebagai bangsa Indonesia. Kalau konteks syakat-syakat sudah melakukan? Saya pikir ini bukan sumpahnya, sumpah sendiri. Dalam konteks itu dia kan tidak melaknat siapa-siapa. Bahwa dirinya, itu dalam Islam namanya Al-Yamin Al-Bayyin atau Al-Muda'i Wal-Yamin Al-Aman Angkar. Bagi orang yang menuduh dia harus membuktikan dengan dalil-dalil fakta-faktanya. Wal-Yamin Al-Aman Angkar. Bagi orang yang tertuduh itu kok dalam Islam kurang dikenal pembuktian terbalik. Tapi yang dikenal adalah cukuplah bersumpah bagi orang yang dituduh. Karena apa? Saya dituduh. Saya tidak sesuatu. Naudzubillah dengan sesuatu. Kemudian saya kan membuktikan apa? Bahwa saya tidak. Maka cukup saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Membanyakan dengan pakai pocong. Pocong itu kan dibungkus. Kain kafan artinya pocong. Kemudian dengan Al-Quran itu kan pola taklit. Tapi pada intinya adalah orang yang bersumpah karena menolak dirinya itu adalah dituduh dan mengatakan tidak benar. Kemudian orang yang menuduh itu yang memberikan bukti-buktinya. Cukup di situ. Kalau sumpah pocong yang kemarin saya saksikan. Saya pikir adalah sah-sah saja menggunakan billahi dengan demi Allah. Dan akhirnya Allahu Akbar. Saya melihat redaksinya saya melihat tidak ada penyimpangan. Pribadi saya ini bukan MUI karena MUI bukan memutuskan itu. Pendapat saya pribadi dan saya adalah pimpinan di MUI. Pendapat saya pribadi menyatakan sumpah kemarin ya sah-sah saja dengan menyebut nama Allah. Demi Allah dan seterusnya. Tapi soal nanti menuduh seseorang saya tidak hal itu. Tapi saya melihat sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Soal menuduh seseorang kemudian umumnya mengatakan seseorang dengan sesuatu. Saya tidak menilai dalam hal itu. Karena saya tidak punya kapasitas. Tapi sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Kemudian dia menyatakan dirinya tidak terlibat. Saya tidak melakukan. Itu sudah cukup sebagai bari pembebas dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau dia tidak terlibat. Tapi itu bukan mabahala. Karena mabahala langsung dia modelnya. Yang saya agak heran sekarang hampir tidak ada sesuatu yang sakral. Ini kritik saya kepada yang kemarin. Karena mungkin orang foto-foto. Bahkan akad nikah yang katanya Pak Profesor Nazaruddin Umar itu. Yang membesar Istiqal Bapak. Menghadiri pernikahan atau menjadi mak comelang pernikahan. Ganjarannya sama dengan membangun masjid. Kira-kira gitu. Sekarang pernikahan tidak ada yang sakral. Semua main HP. Makanya kalau ada sumpah pocong lagi. Tolong jangan ada yang main HP. Semua jadi sakral itu loh. Tapi sumpahnya langsung kalau Allah itu sakral itu. Terima kasih banyak. Saya pikir gini. Persoalan sakral itu saya setuju dengan Pak Ejo. Artinya kita yang harus mendidik kita. Tapi bukan berarti sumpahnya yang salah. Tetapi perilaku kita. Saya saja sebagai memiliki ustad atau kiai. Orang ketemu itu kadang-kadang kita ngomong baik-baik. Ditarik hanya untuk mau foto. Itu kan persoalan perilaku kita di media sosial gitu ya. Tapi tidak berarti mengobat sakralnya. Sumpah. Oleh karena itu kalau sumpah sambil canda-canda. Apalagi diliput begitu. Akhirnya memang menjadi konsumsi publik. Bukan sumpah yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika sumpah sama dengan sumpahnya. Itu ala niatul mustakhlif. Niatnya orang yang menyumpah. Siapa yang menyumpah dia. Kalau dia yang sumpah sendiri ya niatnya dia sendiri. Kalau di pengadilan tadi ada sumpahnya hakim yang menyumpah terhadap memanya para pihak yang berperkara. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil, Sakatatau, Ibu Titin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Tejo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Pitarah juga. Terima kasih juga untuk kepada Pak Raden yang sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita nantikan nanti bagaimana akhir dari kasus ini. Semoga prosesnya juga cepat selesai. Sakatatau ya. Dan juga siapa yang kemudian benar-benar bisa mengungkap kasus pembunuhan VINA dan juga ETI. Saya Maria Sedat. Dan saya Andro Benyakur. Terima kasih buat teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Sampai jumpa.